Kepada anaknya, saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Sudah ada Ivan dan Citra di sini. Terima kasih lo sudah datang ke sini. Aku tahu pasti agak berat hati ya meletak lagi ke sini. Melihat aku kayaknya momok gitu ya, serem-serem gimana gitu. Oke, kita mau tunjukin foto dulu nih. Buat Ivan ya, siap-siap ini dia fotonya. Wow, 22 tahun Seventeen hari ini, Al-Fatihah. Ini mungkin, ya, pasti ketika kamu posing foto ini, apa sih yang kamu rasain Ivan? Bingung sih, kalau aku sih bingung ya. Kalau aku sih bingung sih. Bingung maksudnya, gimana ya? Pertama Seventeen band itu kan udah nggak ada. As a band itu udah nggak ada. Cuman, apa ya, bukan selebrasi sih, tapi kayak memorial gitu. Aku masih pengen tetap mengingat kenangan-kenangan itu gitu. Aku masih pengen tetap menghargai setiap kenangan yang budaya kita bangun sama-sama gitu. Jadi, that's why aku posting gitu. Maksudnya... Sebagai penghargaan. Iya, sebagai penghargaan ya. Mungkin kalau memang di dunia ini memang terbatas gitu dan nggak bisa ketemu lagi. Jadi, aku berharap nanti suatu saat pasti akan... Di dunia lain aku berharap aku masih bisa ketemu saudara-saudara aku gitu. Karena ini kan memorinya bukan cuman kalian memori ngeband bareng, perjuangan bareng, membangun karir. Tapi juga memori terakhir yang merenggut beberapa personil Seventeen gitu. Sampai kamu akhirnya juga bilang bahwa yaudah Seventeen, yaudah itu tidak akan ada band lagi. Iya. Tapi, apa? Emang tidak bisa kamu membuat band lagi dengan nama Seventeen? Sebenarnya, aku kemarin tuh pengen... Maksudnya agak ada rasa sedih pada saat... Kan sebenarnya abis musibah itu kan bisa dibilang aku kayak apa ya... Kayak losing consciousness gitu. Kayak secara kesadaran aku nggak tahu. Aku berada di mana, ini hari apa, ini jam berapa, itu aku nggak tahu. Dan itu berlangsung cukup lama, sekitar 6 bulanan. 6 bulan begitu aku mulai, kayak kesadarannya mulai gitu. Itu aku tuh barungnya pada saat ada banyak orang ngasih tahu kalau di Wikipedia itu, Seventeen udah nggak ada. Maksudnya sudah berakhir gitu ya. Jadi berakhir pada tanggal 22 Desember 2018. Jadi aku kayak, eh gue masih ada loh gitu. Kayak, kenapa ya? Kok bisa berakhir siapa yang mengakhiri? I don't know. Jadi kayak ya maksudnya Wikipedia itu kan memang kolom yang ditulis orang bebas untuk mengisi data gitu kan. Jadi kayak mungkin ada beberapa orang dan itu disetujui gitu. Akhirnya kemarin itu pas early 2020 aku kayak, aku pengen bangun lagi Seventeen. Walaupun as a band gitu ya, tapi walaupun personalnya sendiri gitu. Cuma memang ada mantan gitar Seventeen yang memang, sebenarnya dia udah keluar dari Seventeen udah lama, dari 2013 sebenarnya dia udah diresignkan. Cuma memang, beliau tampaknya tak setuju gitu. Karena memang beliau salah satu founder memang. Salah satu founder. Dan aku bukan founder gitu. Aku tuh masuk Seventeen 2006. Jadi, ya aku mikir ya, kalau memang ada salah satu founder yang masih hidup dan tidak setuju itu dibuat sebagai band. Sedangkan aku ngerasa, aku tuh pengen memulai ini buat niat-niat yang baik gitu. Aku gak pengen ada drama aja di antara niat yang baik gitu. Maksudnya, baru-baru memulai niat yang baik, udah ada drama dan segala bincang, aku mikir ya udahlah. Tapi pasti sedih banget ya buat kamu. Maksudnya, itu seperti ada pukulan yang bertubi-tubi gak sih? Bahwa, ya tiba-tiba yang kamu bilang, eh aku masih ada loh gitu. Kayak kamu kehilangan, seperti kehilangan gitu gak sih? Seperti kehilangan banyak gitu. Maksudnya kayak, mungkin identitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.